Horas, 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 salam sejahtera bagi kita semua, seluruh peparan opung kita, opung toga naenggolan. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan, dimana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sampai ketika ini kita bisa berkomunikasi dalam keadaan sehat walafiat. Saya CP Nenggolan, salah satu unsur kepanitiaan pembangunan Monumen Tuhan Nenggolan yang dipimpin panitianya oleh Ketua Umum Amang Sudirman Nenggolan. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama panitia menyampaikan rencana pembangunan Monumen Tuhan Nenggolan yang telah diawali dengan peletakan batu pertama. Pembangunan Monumen Tuhan Nenggolan diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 September 2024 di Pangaluan Kecamatan Nenggolan, Kabupaten Samotir. Pada peletakan batu pertama itu dimulai dengan acara kebaktian yang dipimpin langsung oleh Amang Pandita Kutabelian. Setelah selesai acara kebaktian, dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh tokoh-tokoh Nenggolan, termasuk para tokoh-tokoh sohe-sohe dari Marga Nenggolan yang berada di Kecamatan Nenggolan, Kabupaten Samotir. Tidak terlepas juga kehadiran para Amang Kepala Desa, baik itu Kepala Desa Sipira, Kepala Desa Pangaluan, dan Kepala Desa Hariara Tulu. Kemudian dari itu dapat kami sampaikan bahwa dari berbagai daerah di Sumatera Utara yang tidak semua dapat kami sebutkan, hadir juga antara lain dari Kabupaten Rokan Hilir, Pakanbaru, dari Kabupaten Dairi, dari Kabupaten Labura, Labun Batu Utara, dari Pematang Siantar, dan dari Medan. Secara khusus kami sangat bangga kehadiran Nenggolan dari Jakarta, dan Nenggolan dari Kalimantan. Kemudian tidak lupa pula kami menyampaikan hadirnya tokoh Nenggolan, Opung Dr. R. E. Nenggolan, MM, selaku pembina Panitia Pembangunan Monument Toga Nenggolan, dan Amang Dr. Randus Sahala Nenggolan, Ketua Keluarga Besar Nenggolan, secara de facto. Dan banyak lagi yang tidak kami sebut satu persatu, terutama Amang Camat di Kecamatan Nenggolan yang hadir juga pada ketika itu. Oleh karena itu, dengan telah terselesainya peletakan baju pertama pembangunan Monument Toga Nenggolan, tentu Panitia akan terus bekerja melanjutkan pembangunan, agar kiranya pembangunan Monument Toga Nenggolan ini dapat terselesaikan sampai pada akhir tahun 2025. Nah, yang sangat mengagumkan dan sangat kami syukuri pada ketika itu, peletakan batu pertama di hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, cuaca sangat mendukung pelaksanaan daripada kegiatan peletakan batu pertama. Yang kemudian juga, tidak ada timbul masalah-masalah apapun yang kita lakukan dari pagi hingga sore. Karena itu, puji dan syukur kepada Tuhan, bahwa rencana yang kita lakukan dalam peletakan batu pertama itu, berjalan dengan hikmat dan semangat kebersamaan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami Panitia tentu mengajak kita semua peparan Toga Nenggolan, dimanapun berada, baik itu anak, buru, bere, dan ibebere, kiranya berkenan memberikan dukungan berupa doa, terutama dukungan pendanaan, agar pelaksanaan pembangunan Monument Toga Nenggolan ini dapat terselesaikan sebagai nahan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panitia. Dan kami, Panitia, tentunya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh peparan Toga Nenggolan yang turut berpartisipasi, memberikan dukungan dana untuk pembangunan Monument Opung kita. Kiranya Tuhan memberikan balasan, berlipat ganda, kepada seluruh peparan Toga Nenggolan yang telah memberikan bantuan, dukungan dana untuk pembangunan Monument Toga Nenggolan, Monument Opung kita. Perlu kami sampaikan bahwa pembangunan Monument Opung kita Toga Nenggolan ini adalah untuk mengingatkan kita, keluarga besar peparan Toga Nenggolan, bahwa Opung kita Toga Nenggolan pernah ada di wilayah Kecamatan Nenggolan. Dan kemudian kita harapkan adanya pembangunan Monument Toga Nenggolan ini merupakan upaya kita dalam kebersamaan dan persatuan dari seluruh keluarga besar Marga Nenggolan dimanapun berada. Barangkali demikian dan harapan kami kiranya Amang, Enang, Sudi atau Popara Toga Nenggolan yang ingin menyampaikan dukungan dana dapat mengirimkannya ke bank BRI dengan rekening nomor 0053-01-0018-11562. Terima kasih, molehate, horas, horas, nenggola doau, nenggola doau, nenggola doau.